Halo, selamat datang di channel Fossil Mari kita bahas dulu untuk stun Stun itu apa? Ketika kita udah ngisi full untuk bardage gauge-nya Di bawah SP musuh Mentok, musuh bakal kena stun Stun berarti gak bisa gerak Kita bisa dengan luasan nyerang musuh Tanpa kalau musuh nyerang kita Kita bisa nyalain chain attack Yang beberapa character kit-nya Untuk chain attack kepake Karena itu apply debuff dan apply buff buat team kita Dan yang ketiga Musuh dapet tambahan damage Ketika kita nyerang musuh yang dalam kondisi stun Lalu bagaimana caranya kita ngestun musuh dengan cepat? Ya, yang paling gampang adalah Kita pake character yang emang roll-nya adalah stun Seperti Von Laikion, Envy Terus kamu bisa pake Koleda Yang emang roll-nya stun Yang kedua kita gedein impact stat-nya Karena impact mempengaruhi Buat mempermudah kita stun musuh Kamu bisa lihat untuk referensi gameplay-nya ini Aku testing untuk character yang Dengan impact lebih tinggi Sama character dengan impact lebih rendah Hasilnya Persentase buildup base-nya lebih tinggi Ketika kamu impact-nya lebih tinggi Jadi gedein impact-mu Kalau kamu pengen cepat-cepat ngestun musuh Ya, kebetulan sekali ya Untuk character yang roll-nya stun ini Impact stat-basenya lebih tinggi Dibandingkan character non-stun Ya, kamu bisa lihat disini Koleda impact-nya udah seratusan Sedangkan character non-stun lainnya Di bawah seratus Maka dari itu Kayak emang didesain buat stun udah bagus Ya emang dia dikasih Stat impact lebih tinggi juga kebetulan Sedikit info buat kalian yang cowok gak peka Anjir cowok gak peka Disini kalau kamu lihat Character details character-mu itu Ada tulisan yang oranye Itu indikator buat Itu stat utamanya character tersebut Contoh untuk koleda ya disini impact Ya kamu perlu concern paling utamanya adalah Gedein impact-nya dia Bukan berarti kayak full impact itu gak Itu main stat-nya dia doang Kan ada substat juga yang penting Ini kalau grace ya Anomaly Prefegensi Ini create Kayak gitulah Banyak yang nanya di live stream Apakah character stun Wajib kamu bawa di partimu Menurutku enggak Lebih karah tergantung partimu Jadi kamu harus tahu dulu Untuk character-mu itu Kit-nya ada kondisi khusus ya Ketika ngebukin musuh Yang kena stun Contoh paling gampang adalah Korin Ketika kamu lihat Kit-nya Korin Itu ada deal more damage Untuk musuh yang kena stun Contoh lain Soldier 11 Soldier 11 tuh Juga tuh ya Deal additional damage Ketika Kamu ngebuk Pakai soldier 11 Ke musuh yang kena stun Itu additional damage Nah kamu harus tahu Character-mu itu ada Kit kayak gini enggak Kalau ada ya kamu perlu stun Kalau enggak ya enggak harus Yang kedua Chain attack Beberapa character Buff atau debuff-nya nyala Ketika kamu chain attack Contoh Polida Polida Kalau di partimu Ya kamu chain attack-nya Ada tambahan damage Yang dimana Biasanya nge-stun musuh Baru chain attack Jadi kalau kamu pengen Sering chain attack Ya kamu harus bawa character stun Gitu aja Contoh paling gampang Kolida Kemudian buat info aja Kalau kalian nge-freeze musuh Dalam kondisi kena stun Ya Durasinya enggak jalan Jadi Stuck disitu Ketika dia shatter Pecah Freeze-nya Ya itu berjalan lagi Untuk durasi sisanya Stun tersebut Yang dimana kita akan melanjutkan Pembahasan kita mengenai anomaly Termasuk salah satunya Freeze ini Apa itu anomaly? Semacam debuff Or elemen beda-beda Contoh untuk S Ya itu nge-freeze Kalau petir Electric itu shock Fire nge-burn Kalau ether itu Corrupted Dan lain sebagainya Jadi per elemen itu beda-beda Anomalinya Tapi ya intinya Itu kayak Semacam debuff Atau tambahan damage lah Ketika kamu Nge-apply Elemen itu Terus-terusan Ya Agak miwip stun sih Sama-sama nge-build up sih Cuman disini Kayak masing-masing elemen Beda efeknya Banyak juga yang naik di livestream Untuk anomaly mastery Sama anomaly proficiency Bedanya apa? Untuk mastery itu Ningkatin build up Jadi kalau kamu Anomali mastery tinggi Berarti build up Anomalinya semakin cepat Nge-apply anomalinya Semakin cepat Isinya semakin cepat Kalau proficiency itu hasilnya Jadi kalau kamu pake fire character Terus kamu sudah Mentokin build up Anomalinya Kan ada burn tuh Nah kalau kamu Nge-dein anomali proficiency Itu kamu nge-dein damage burnnya Ada cara lain Untuk nge-dein damage anomali Selain anomali proficiency Yaitu dari level character Kalau kamu perhatiin nih ya Di contoh video ini Aku pake font Yang udah level 30 Itu Damage shatternya 7.000an Sedangkan aku pake Piper yang level 1 Padahal Anomali proficiency-nya Lebih tinggi Damage-nya cuma 300 Berarti level character itu pengaruh Anomali proficiency-nya juga ngaruh Dan setelah aku testing berulang-ulang Itu stun damage juga ngaruh Buat hasil damage Yang dihasilkan dari anomali Itu ngaruh juga stun damage Kalau kalian main Genshin Impact Ada elemental reaction Betul Ini elemental reaction-nya ZZZ Ini EM-nya ZZZ Kalau kalian main HSM Ini break damage Iya betul Ini break efeknya ZZZ Betul Yang dimana juga berpengaruh Di visisnya musuh sih Cuman kan itu start musuh ya Kita gak usah Kawatirin kalau start musuh Jadi kalau kalian pake Party mono elemen Elemennya sama semua Character A Ngisi build up Anomalinya 1.4 Terus kamu pake Character B Ngisi build up 1.4 lagi Berarti udah 50% build up Jadi Party mono Di ZZZZ cukup efektif ya Dan Kebetulan Di party Non mono pun Juga dikifasilitasin ya Yang namanya Disorder Kalau kalian berarti Jadi ketika kalian sudah Nge-build up Mentok Ada Anomali Misalnya assault gitu ya Kamu ngasih lain physical Assault Nah selama Sekitaran 8 detik Kamu nge-trigger Anomali yang lain Akan terjadi Namanya disorder Yang dimana ada Tambahan damage lah Itu semua elemen ada Jadi kayak kamu Ether sama Ice Ice bisa Semuanya bisa Pokoknya beda elemen Jadi Tim mono ada kelebihan Kamu bisa nge-build up Dengan mudah Tim non mono Kamu ada gabungan Yang namanya disorder Tapi ya Kombonya harus pas Karena Setelah kamu nge-trigger Anomali ada sekian detik Kayak sekitar 8 detik lah Kalau nggak Kamu Apply anomali yang lain Langus Nggak dapet disorder kamu Jadi harus pas Timingnya Kalau non mono Aku udah testing juga ya Untuk disorder ini Ambilnya dari Start character yang pertama Jadi kamu misalnya Yang pertama adalah Pake phone Kamu pake phone ya Nge-trigger Shatter Breast Shatter Kemudian kamu nge-trigger salt Pake Nekomata Itu Stat Disorder yang diambil adalah Character pertama Yang nge-trigger Anomali Jadi phone Disini aku kasih contoh lagi Yang nge-trigger Anomali pertama adalah Piper Ingat bahwa Piper masih level 1 Damagenya kecil Kemudian yang kedua Aku trigger Anomali Dari phone Breast Shatter Maka akan menghasilkan Damage disorder Yang kecil Karena diambil dari Statnya si Piper yang levelnya Kecil Disini aku kasih contoh Lagi yang lebih jelas Karena nampilin 3 angka sekaligus Dan kalau kamu perhatikan Itu diambil dari Statnya phone Karena damage Disorder nya Itu 7.000an Kalau diambil dari Statnya si Piper Itu nggak mungkin Sampai 1.000an Pasti 500an Karena Piper masih level 1 Sedangkan phone Udah level 30 Kemudian buat melengkapin Pertanyaan kalian Anomali wajib nggak di partimu? Nggak Tergantung party Sekali lagi Sama kayak stun Contoh Untuk Anton Itu ada kit Yang dimana dia ada Tambahan damage ketika Musuh dalam kondisi shock Mirip kan Kayak stun tadi kan Beberapa character doang kan Nggak semua Beberapa character doang Ya ini aku recommend Buat kamu Satu party bareng anomali Yang petir juga Karena kamu harus Nyerang musuh Dalam kondisi shock Itu Nggak semua Kamu cek sendiri Character favoritmu ada nggak Kalau ada ya Kamu perlu Bawa character anomali Dengan elemen yang sama Dengan attack kamu itu Kemudian yang terakhir Untuk anomali Ini ada fungsinya yang lain Khususnya Ini agak spesifik sih Kalau kamu Inflik Elemen yang Weaknessnya musuh Beberapa sih Nggak semua Kayak shock Ini Biasanya buat robot 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 tuh Weaknessnya Ketir Nah kamu kasih shock Musuhnya bakal Kayak kena stun Bukan stun state sih Masuk kena stun Kayak kamu build update Bukan Tapi kayak musuhnya Jadi nggak bisa keber Ada spesifik kondisi Kayak gitu Beberapa musuh Yang elemennya Cocok weaknessnya Begitu mengenai Normali dan stun Like video ini Kalau suka Dislike Kalau nggak suka Comment juga Dapatkan Dan salam Pasu Pasu